Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rayu, salam sejahtera bagi penghubungi perkutut dimanapun kalian semua berada pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah jawaban dari teman kita ada yang bertanya yang mana beliau punya perkutut katurangan tapi betina itu bagaimana gitu ya teman-teman jadi kalau kita melihat perkutut katurangan ada yang berkaturangan contohnya Rondo Semoyo ada yang berkaturangan Satrio Penayungan ada yang berkaturangan Rojo Wono dan lain sebagainya beliau itu tanya bahwasannya perkutut saya katurangan tapi betina itu bagaimana tadi kan sudah saya jelaskan perkutut katurangan itu banyak sekali dalam dunia perkutut katurangan ini juga ada ada jenis burung perkutut jantan ada betina jadi perkutut katurangan itu itu entah jenisnya jantan ataupun betina itu sama saja tuahnya bagaimana tuahnya juga juga sama semuanya itu sama cuma yang membedakan hanya jenis jenis kelamin antara jantan dan dan betina gitu jadi kalau ada teman-teman yang punya perkutut katurangan contohnya Rojo Wono tapi betina itu bagaimana ya tetap masuk katurangan Rojo Wono tuahnya sama saja bunyinya sama saja seperti yang ada dalam kitab Al-Kalqimari'ah kan tetapi cuma perbedanya cuma jantan dan betina gitu saja kalau jantan kan suaranya lebih lantang lebih keras lebih rajin manggung kalau betina kan biasanya juga bisa rajin tapi kalau suara itu nggak lawan perkutut yang yang jantan seperti itu ya tapi perlu juga diketahui bahwasannya kebanyakan yang mempunyai perkutut katurangan ini coba teman-teman lihat burung perkututnya itu kebanyakan betina kenapa karena kalaupun ini katurangan terus jantan itu sangat jarang dimiliki orang mungkin bandingannya satu banding sepuluh gitu karena kalau kita dapat perkutut katurangan yang jantan itu istimewa kalau perkutut katurangan betina juga istimewa akan tetapi lebih istimewa perkutut katurangan yang jantan karena setahu saya saya kan sering mendatangi burung-burung perkutut yang mempunyai maksudnya apa cinta burung perkutut itu kebanyakan mereka kalau punya katurangan itu banyak yang betina daripada jantannya jadi kalau ada teman-teman yang mempunyai perkutut katurangan jenisnya bet jantan ini sangat istimewa dan alangkah baiknya dirawat dengan sepenuh hati syukur-syukur bisa gacor karena kalau bisa gacor doanya terus menerus enggak enggak putus-putus gitu kalau sudah didoakan sama burung perkutut tersebut kita juga pemeliharannya juga harus berdoa dan berusaha gitu jangan cuma mengandalkan doanya burung perkutut saja harusnya pemeliharannya juga berdoa dan berusaha supaya dikabulkan apa yang jadi gajat dari pemelihara burung perkutut katurangan mungkin seperti itu ya pokoknya perkutut katurangan itu entah jantan betina itu sama saja tuahnya sama mitosnya sama kehasiatannya sama bunyi suaranya juga sama yang membedakan hanya jenis kelaminnya saja gitu gitu oke mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share ke teman-teman yang lain supaya kita bersama-sama bisa yang suka lewat channel ini akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati